Intro Hai, welcome back to my channel Makasih udah balik lagi ke channel gue Kenain nama gue Vili, gue pemilik dari channel Lazy Sister ini Oke, seperti di judulnya Kali ini gue akan bahas tentang Pencerah ketiak Itu dari Sandi Aulia Produknya artis yang namanya Sandi Aulia Kalo kalian gak kenal Sandi Aulia Kalian kebangetan Dia itu main film apa? I'm in love in Paris Eh, bener gak sih? I'm in love maksudnya Bukan I'm in love in Paris dan sebagainya Jadi dia itu kan ngeluari line kosmetik Namanya itu SA Natural Aku gak tau itu terinspirasi dari nama apa Yang jelas SA nya pasti Sandi Aulia Naturalnya aku gak tau Mungkin maksudnya itu adalah dari Natural ingredients kayak gitu Dan Subianus aku belum nyobain Semua produk-produk kosmetiknya Kecuali aku lagi nyobain SA Natural Skin Brightening Cream Ini sampe 2 cup Ini tuh adalah Cream untuk Pencerah kulit ketiak Dan juga untuk Belakang leher Bikini line Elbow Dan juga Apa namanya lutut ya Siku dan lutut Aku kadang kebalik Mana yang siku Mana yang lutut kayak gitu Ini aku sudah pake 2 cup Ini dua-duanya sudah habis Kebetulan ini harganya kalau gak salah Rp1.79.900 Cuma waktu itu aku lagi datang Nili Pomor Puri Dan dia lagi promo Disitu aku belinya Dua ini kalau gak salah Cuman Berapa ya Lupa kayaknya Kurang dari Rp150.000 Makanya langsung aku beli dua aja Dan aku pengen Bagi hasil Penggunaan SA Natural Brightening Cream Ini ke kalian Apakah ini worth ya Untuk dibeli atau enggak Nonton aja sampe abis Dan Mohon maaf kalau ada suara-suara Pertukangan yang berisik Karena emang lagi ada Beberapa Renov Tempat di sekitar sini Jadi sebenarnya episode ini Episode lanjutan Sebelumnya aku ada Bikin video Bagaimana pendapat aku Aku sudah nyobai Produk pencerah ketiak Dari Vaseline Itu produksi Thailand Vaseline Thailand Dan aku udah bikin videonya Nanti kalian cek description box aja Nanti aku akan taruh linknya disitu Ini datang dengan box Nih Ini datangnya dengan box Kayak gini Kalau misalnya aku liat di boxnya ini Disini ingredientsnya ada banyak banget Yang fungsinya untuk menghaluskan kulit Menutrisi kulit Dan juga untuk mencerahkan kulit Disini manufakturnya dari PT Immortal Which is PT Immortal ini adalah Satu perusahaan dengan Mazaya Amarantin Dan Kalau gak salah Ertos juga Jadi Secara kasarnya Sandi Aulia ini mempercayakan Produk dia Di PT Immortal Dan pertama kali aku punya produk ini Yang paling aku notice itu adalah Wanginya Wanginya itu Banget-banget Enak banget Ini Pokoknya seger Luar biasa Dia itu gak kayak Vaseline Kalau Vaseline itu kayak ada wanginya tuh kayak Ada sedikit Enak kayak gitu Tapi gak Enak banget juga Cuman si Sandi Aulia ini Kalau misalnya kalian pakai Kalian akan ketagihan sama wanginya Terutama aku Karena ini adalah Taste wangi aku banget Sebenarnya sih dia menyarankan untuk Menggunakan krim ini Satu hari Dua kali Pagi dan malam hari Tapi aku sendiri Kalau pagi hari Sampai ke sore hari Aku lebih percaya Menggunakan deodoran Aku gak percaya Menggunakan krim-krim kayak gini Takut dia gak bisa Menahan Minyak di ketiak aku Jadi Aromanya lebih Luar biasa nanti kan Nanti mengganggu orang sekitar Kan kacau ya kan Jadi aku hanya menggunakan Krim ini Sore hari Setelah aku mandi sore Dan aku sebelum tidur Dan aku kan tidurnya Suka banget Pakai tank top kayak gitu Jadi kalau misalnya Aku angkat Ketiak aku Wanginya luar biasa Semerbak banget Pakai ini Krim Enak Luar biasa Dan ini juga sudah pernah aku bahas Di produk May favorit aku Atau kalau gak salah Produk April favorit aku Kalau aku suka banget Dengan krim ini Tapi aku sukanya Adalah wanginya Yang pertama Yang kedua adalah Efek dia menghaluskan kulit Kalau kita sering mencukur Kulit ketiak kita Kulit ketiak kita itu kan Kayak kulit ayam kayak gitu loh Gak halus gitu loh Tapi Si krim ini Atau SA Natural Brightening Cream ini Bener-bener bisa Menghaluskan kulit ketiak kita Cuman kalau misalnya ditanya Apakah ini Memutihkan atau mencerahkan kulit ketiak Aku bilang Tidak terlalu signifikan Hasilnya Jauh Aku lebih ngerasa Si Vaseline itu Jauh lebih bisa memutihkan Dibandingkan Si Sandy Aulia ini Tapi kalau ditanya Sandy Aulia ini Jauh lebih menghaluskan Dibandingkan Vaseline Nah jadi kayak ada Plus minusnya Kalau si Vaseline itu Tidak terlalu menghaluskan Tapi cukup bisa Kasih efek brightening Di kulit ketiak Tapi kalau si Sandy Aulia ini Dia menghaluskan Untuk efek brighteningnya Tidak terlalu sebagus Si Vaseline Ada Tapi gak terlalu Signifikan gitu loh Jadi si Vaseline itu Bagusnya untuk mencerahkan Sementara si Sandy Aulia Natural Brightening Cream ini Bagusnya untuk Menghaluskan Jadi kayak ada plus minusnya Cuman si Vaseline itu sih Isinya lebih banyak Dan harganya jauh lebih murah Kalau si Sandy Aulia ini Isinya cuma 30 gram Dan harganya Rp79.900 Which is Ini lebih sedikit Dibandingkan si Vaseline Tapi ini produk lokal Jadi kita harus apresiasi Dan dia sudah ada Pomnya Dan dia juga produknya halal Jadi kalian tidak perlu cemas Tambahan lagi Aku pernah Mencukur Ketiak aku Dan habis aku cukur Ketiak aku Aku langsung pakai cream ini Dan itu Gattelnya luar biasa Jadi cream ini Memang tidak disarankan Dipakai Sehabis kita cukur Ketiak Sementara aku pernah Cukur ketiak Dan aku pakai Vaseline Gak gatel gitu loh Tapi kalau pakai ini Abis Baru habis cukur Langsung pakai Itu gatel luar biasa Jadi kalau misalnya Kalian habis cukuran Jangan pakai cream ini Aku takut Kalian juga akan Ngerasai gatel Yang luar biasa Kayak aku itu Bahkan dia timbul Merah-merah Cuman gak apa-apa Hanya sekitar ya Kurang lebih 24 jam aja Abis itu meredah Dia itu isinya Kayak cream kayak gitu Ini sudah habis Sebenarnya Gak bisa dikeluari lagi Tapi cream warna putih Kayak gitu Tuh Udah habis banget Gitu loh Gimana ya cara Ngelarinnya Nunjukin ke kalian Kalau isinya itu Putih gitu Tuh gak bisa lagi Sorry aku gak bisa Kasih tunjuk Tapi ini bener-bener Kayak cream lotion putih Kayak gitu Dan dia Tidak terlalu sticky banget Masih sticky-an Si Vaseline Masih kentalan Si Vaseline Ini penyerapannya Juga bagus banget Di kulit ketiak kita Dan pokoknya Kalian gak akan Gak suka sama wanginya Karena wanginya ini seger banget Sementara aku sudah pernah Nyobai Everwhite Itu wanginya Gak enak Buat aku Aku mual Cium wanginya Si brightening Creamnya Si Everwhite itu Karena ada tuh Aku juga bahas Di episode pertama Kalau aku gak Menyukai wangi Dari Everwhite Terus yang ada lagi Produk Thailand Satu lagi Yang kayak orange Kayak gitu Yang kayak aroma Jeruk-jeruk gitu Itu aku juga udah coba Dan itu gak ada efeknya Cuman menghaluskan doang Masih jauh Bagusan si Sandi Aulia Natural Ini Jadi sampai saat ini Yang worth it Untuk kalian beli itu Adalah Vaseline Dan Sandi Aulia Natural Brightening Cream Kalau yang Vaseline Aku kemasannya Sudah gak tau kemana Tapi diantara keduanya Sekali lagi aku bilang Sandi Aulia ini Lebih Bagus sih Dibandingkan Vaseline Cuma ya itu dia sih Dia itu Hasilnya itu Mencerahkan kulit ketiaknya Gak Telampau kelihatan Gak tau deh Ini yang nanti Aku akan cuplikin Gambar aku Sebelum pake Sandi Aulia Natural Dengan sesudah aku pake Selama kurang lebih Sekitar 5 atau 6 minggu Gitu Kalian lihat sendiri Apakah menurut kalian Ini ada efek Brighteningnya Atau gak Sebenernya ada sih Efek brighteningnya Tapi gak terlalu Kenceng banget Gak terlalu Signifikan banget Kelihatannya Gitu loh Kalau misalnya kalian tanya Kesimpulannya Apakah aku akan beli lagi Produk ini Kemungkinan yes Aku akan beli lagi Produk ini Tapi kalau dia lagi Diskon Karena menurut aku ini Agak sedikit Pricey Dengan isi yang 30 gram Agak cukup mahal Karena penggunaannya itu Akal aku sih gak Setitik ya Kalau gak salah kulit ketiak aku Yang sebelah sini tuh Aku butuh Kayak 2 kali oles Atau 3 kali oles gitu Sama sebelah sini juga Jadi kayaknya tuh Lebih lebar aja kulit ketiak aku Makanya cepet abis ini Ini 2 cup ini Aku ngabisin Gak sampai 2 bulan Sudah abis gitu loh Tapi Kedepannya sih Aku lagi pengen Nyobain produk ini Ini produk dari Thailand kayak gitu Mungkin sebagian dari kalian Sudah Pernah lihat Ini aku direkomendasikan Sama temen aku Katanya ini bagus Jadi aku penasaran Aku mau coba ini Jadi mungkin di episode Berikutnya Sebulan atau 2 bulan lagi Aku akan bahas Soal produk ini Apakah dia worth it Untuk dipakai Atau gak Oke cukup sekian Yang bisa aku sampaikan Sorry banget Kalau aku nyampekannya Terburu-buru Karena ini aku baru Pulang kerja Dan aku sempat-sempatkan Bikin video Karena gak enak aja Aku selalu bikin janji Bikin janji Tapi gak aku tepatin Kayak gitu kan Makanya makeup aku Agak sedikit messy Tapi ya mudah-mudahan Kalian bisa maklum Aku akan lanjut lagi Bikin video yang lainnya Dan semoga ini Bisa kasih informasi Buat kalian Jangan lupa Cek description box Untuk informasi Lebih lanjut Dan juga jangan lupa Untuk follow akun Instagram aku Di Evelicia Underscore Lazy Sister Tunggu 1 bulan lagi Atau kurang lebih ya 2 bulan lagi Aku akan update Tentang penggunaan Produk yang ini Nanti aku akan Kasih reviewnya juga Apakah ini worth it Atau enggak Jadi supaya kalian Gak ketinggalan Jangan lupa untuk subscribe Supaya di video berikutnya Kita bisa jumpa lagi Jangan lupa untuk klik lonceng Supaya kalian dapat notifikasi Kalau video aku Dan last but not least Keep fashion, keep beauty And stay confident Salam Lazy Sister And God bless you all Bye bye Produk ini aku beli Dengan umur aku sendiri Jadi aku enggak mau Melebih-lebihkan Satu produk Dan menjatuhkan produk lain Enggak guna Kayak gitu Oke This is my kind Honest review This is my kind honest review Terima kasih telah menonton